Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 A. Latar belakang Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Menyadari akan letak dan posisi Kabupaten Melaka yang strategis Baik secara geografis maupun geopolitik Serta upaya pemenuhan cita-cita luhur tersebut Maka Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Yang keempat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Proses perencanaan diawali dengan Presentasi rencana pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum Bersama Bupati Melaka Dilanjutkan dengan rapat pembahasan bersama tim anggaran dan banggar DPRD Dan penetapan APBD perubahan tahun 2021 oleh Bupati Melaka Sebelum kegiatan dilaksanakan Dilakukan rapat sosialisasi kepada masyarakat Kota Betun dan sekitarnya Yang dihadiri Camat Koba 5 Cabat Melaka Tengah PJ Camat Wiliman Kepala Desa Kamanasa Kepala Desa Wehali Kepala Desa Umar Katahan Kepala Desa Barene Untuk mengintegrasikan pemahaman Tentang pentingnya pemasangan lampu penerangan jalan umum Dan membangun komitmen bersama Untuk menjaga dan memelihara lampu penerangan jalan umum Sebagai bagian dari aset pemerintah daerah Kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum Diawali dengan perencanaan awal Yang dilakukan oleh CV Bina Cipta Pratama Selaku konsultan perencana Dan fisik pekerjaan dilaksanakan oleh PT Suklam Maju Mandiri Serta konsultan pengawas oleh CV L. Elion Jumlah lampu penerangan jalan umum yang terpasang Saat ini sebanyak 215 titik Dengan perincian 124 titik menggunakan tiang baru Tiang aktagonal Dengan tinggi kurang lebih 7 meter Single A Satu titik menggunakan tiang baru Tiang aktagonal tinggi kurang lebih 7 meter Double A Dan 90 titik menggunakan tiang existing PLN Jumlah lampu sebanyak 222 buah Pola lampu yang digunakan adalah Light Street Light 60 Watt Yang kedai Besaran dan sumber dana Anggaran yang digunakan untuk mendukung Pelaksanaan program atau kegiatan Pemasangan lampu penerangan jalan Bersumber dari APBD Perubahan Kepadaan Melaka Tahun Anggaran 2021 Melalui dokumen pelaksanaan anggaran Badan pengelola uang dan pendapatan Daerah Kepadaan Melaka Dengan total anggaran sebesar 1,6 miliar lebih Dengan nilai kontrak sebesar 1,6 miliar lebih E. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Selama 60 hari kalender Terhitung sejak tanggal 22 Oktober Sampai dengan 21 Desember 2021 Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender Terhitung sejak tanggal 151 pekerjaan Atau PHO pada tanggal 21 Desember 2021 F. Hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum Yang dilakukan pada tahun 2021 Terpusat dalam wilayah kota Betun dan sekitarnya Dengan jumlah lampu terpasang sebanyak 215 titik Jarak antara titik lampu Kurang lebih 50 meter Prokes kegiatan sampai dengan saat Launching malam ini adalah Fisik 100% Realisasi keuangan sampai dengan Malam ini Sebesar 95% Selebihnya 5% sebagai jaminan pemeliharaan Jalur pemasangan dan titik lampu penerangan jalan umum Yang pertama Simpang Webuah Simpang Sukabi Hanawa sebanyak 8 titik Samping Sukabi Hanawa Simpang Sukabi Hanawa Mata Air Tubaki sebanyak 30 titik Mata Air Tubaki Sampai Simpang Kantor Camat Melaka Tengah sebanyak 36 titik Simpang Kantor Camat Melaka Tengah Sampai Jembatan Manumuti Sebanyak 20 titik Simpang Kantor Camat Melaka Tengah Sampai Simpang Matai Sebanyak 22 titik Simpang Kantor Camat Melaka Tengah Sampai Simpang Puskes Mas Betun Sebanyak 3 titik Simpang Pasar Beabuk Sampai Simpang SMA Plus Weleun Sebanyak 62 titik Kompleks Kantor Bupati Sebanyak 3 unit Simpang Toko Perkasa Sampai Simpang Puskes Mas Betun Sebanyak 6 titik Kompleks Paroki Gereja Santa Maria Fatima Betun Sebanyak 5 titik Kompleks Gereja Ebenezer Sebanyak 3 titik Kompleks Masjid dan Pasar Betun Sebanyak 7 unit Kompleks Masjid Agung Betun Sebanyak 2 unit Tipik Panel Meteran Listrik Sebanyak 4 titik